Halo geng, good morning geng. Kamu sini ah. Hari ini saya mau buat projek. Mau tau projek apa? Saya mau buat vitogen. Saya hanya menggunakan tiga bahan saja. Sunquick. Susu cremer. Full cremer ini. Dan susu pekat. Tiga saja benda yang saya perlukan. Kita boleh buat vitogen, oke? Vitogen ini anak-anak saya sangat suka minum. Tapi selalunya kalau kita boleh di kedai. Begini sejak kecil kan. Sudah berapa harga? Tidak puas peminum. Satu kali teguk. So buat sendiri lagi puas minum, oke geng? Dan seperti biasa saya di studio saya di belakang rumah. So yang di belakang-belakang itu diabaikan, oke? Jadi kita mulakan dulu. Kita punya vitogen. Sangat mudah dan sangat cepat, oke? Oke, bahan yang kita gunakan. Sunquick. Full cremer. Dan susu pekat FNN. Oke, mula-mula kita ambil air suam dulu. Ini air suam. Oke. Oke, sekarang kita mulakan proses membuat vitogen. Mula-mula kita maksim masuk air suam. Yang saya ambil tadi, oke? Lepas itu kita masukkan apa ini? Sunquick. Nah, ini sunquick memang tidak ada sukatan. Dan cara kita mau tahu macam mana sukatan untuk sunquick ini. Kita cuma rasa. Pastikan betul-betul asam rasa ini sunquick panjuhan. Oke, macam ini. Saya cuba. Kalau tidak cukup, kita tambah lagi. Pastikan betul-betul asam. Oke. Kalau kamu pernah minum vitogen perisa orange, dia asam kan? Oke, saya cuba lagi. Kenyang juga saya air ini kan? Tambah lagi. Sampai betul-betul asam. Asam. Oke. Oke, sesudah rasa betul-betul asam. Kita punya sunquick ini yang dibancu tadi. Sekarang kita kasih masuk ini susu pekat. Nah, di sini saya hanya masukkan susu pekat sahaja. Sebab saya mau coba. Satu ada susu creamer. Yang satu hanya susu pekat saja. Saya mau coba. Oke. Dan ini baru susu pekat yang dimasukkan di sini. Oke. Kita gau-gau sampai sebatik. Dan jangan lupa cuba, oke. Kita punya deria rasa. Oke, mantap. Sudah ngam. Oke, sekarang. Sudah siap banju. Saya masukkan dalam gelas. Dua gelas saya masukkan. Saya asing kan? Oke. Baru saya tambah ais. Oke. Ini yang susu pekat sahaja. Nah, sekarang saya masukkan. Saya cuba campur full creamer. Yang ini. Dan pastikan kita gaul sampai sebatik. Kalau tidak terlamput kita gaul. Nanti, macam mana nak cakap apa? Berketul-ketul. Yang, yang apa ni? Kita punya vitrogen. Oke, gaul sampai sebatik. Tambah lagi. Ini pun main agak-agak saja. Kita boleh rasa. Ini creamer. Tengok. Kalau sampai menggigil-gigil si macem menggaul panah. Baik-baik. Baik-baik. Sudah siap. Mula-mula kita masukkan ais dulu. Oke. Tengok buat ide campak-campak saja. Baik-baik. Baik-baik. Oke. Baru kita tuang ini. Air bahan juan sunquik. Campur dengan susu pekat dan creamer. Ini ada creamer. Oke. Dua gelas untuk. Eh, dua gelas yang hanya susu pekat. Dua gelas untuk yang ada creamer. Good bilang si macem kan? Oke. Tada. Nah, sudah siap. Di belakang tu yang ada creamer. Yang di depan tu tidak ada creamer. Balik-balik ini ayat saya ulangkan. Kena kecam juga lama-lama. Oke, geng. Tada. Saya sudah siap buat vitrogen. So, kita coba dulu. Yang ini tidak ada cream. Sangat sedap. Betul-betul sama rasa macam tu. Vitrogen. Orange. Ini yang ada cream. Yang ada cream dengan yang tidak ada cream. Yang ada cream lagi sedap. Tapi terpulang. Mau letak yang ada punya creamer. Ataupun tidak payah. Ada orang suka letak. Ada yang tidak suka. So, kalau teringin nak minum vitrogen. Buat sendiri lagi jimat. Dan lagi wasati. Oke, geng. Sampai disini. Sejak kita punya video hari ini. Sampai disini. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Bye.